Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami adanya dugaan aliran dana korupsi tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kepada Partai Nasdem dan juga sejumlah pihak lain. Hal ini diungkap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pengumuman penetapan tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi kementan Syahrul Yassin Limpo. KPK menyebut bakal mendalami dugaan aliran dana korupsi Yassin Limpo ke Partai Nasdem dan juga sejumlah pihak lain tanpa terkecuali dengan menggandeng PPATK. Tidak ada pengecolian kepada siapapun ya sepanjang memang kita memiliki bukti bahwa memang ada aliran dana hasil korupsi mengalir ke situ. Nanti kita juga akan tetap kerjasama dengan PPATK Dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut 1. SYL Menteri Pertanian Republik Indonesia Periode 2019-2024 2. KS Sekarteris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia 3. MH Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu Malam resmi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian KPK mengungkap korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa penghutan atau penarikan sejumlah uang mulai dari 4 hingga 10 ribu dolar Amerika Serikat dari ASN di Kementerian Pertanian yang harus disetorkan setiap bulannya kepada Syahrul Tepat satu pekan yang lalu melalui Kementerian Sekretariat Negara Syahrul Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran dirinya Syahrul yang juga kader Partai Nasdem ini Minggu 8 Oktober 2023 secara khusus menemui Presiden Joko Widodo untuk berpamitan Syahrul pun mengatakan langkah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian ini agar bisa fokus menghadapi dugaan korupsi yang menyeret namanya dan ia siap menghadapinya meminta waktu bawa Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menjampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of notion maksudnya menghakimi saya dulu karena tentu biarkanlah proses hukum berlansung dengan baik dan saya siap menghadapi Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui kasus dugaan korupsi yang menimpa kadernya ini sedikit banyak akan ada pengaruhnya terhadap elektabilitas Partai Nasdem serta pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas Partai dan juga amin pasangan yang didukung oleh Nasdem Bung Anies dan Bung Mohaimin Iskandar pasti ada Sementara itu berbeda dengan bakal Cawapres Koalisi Perubahan, Mohaimin Iskandar yang meyakini kasus yang dihadapi Syahrul Yassin Nipo tidak akan berpengaruh pada elektabilitas dirinya dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024 Ya tentu kasus itu urusan masing-masing pribadi tanggung jawab masing-masing dan tentu tidak akan berpengaruh kalau itu menjadi tanggung jawab masing-masing yang kedua, yang paling penting adalah penegaan hukum penegaan hukum yang fair tidak akan mempengaruhi apapun tapi lebih berat gak sih Cawimin? enggak enggak dengar Dugaan korupsi menteri dari partai politik kerap menyisakan tanya soal aliran dana mungkinkah uang hasil korupsi mengalir ke ruang fraksi? Tim Liputan Kompas TV